kita berjumpa lagi di php tutorial dasar dan sekarang saya mau membahas include once dan require once oke saya buat file baru dan save as lalu disini saya buat 61 dan include once dan .php saya simpan dan langsung saya membuat kode php kalau kemarin saya mau membuat form dulu disini saya simpan dulu dan saya membuat file baru dan menyimpan dengan nama form.php dan saya simpan lalu saya disini membuat form lalu action dan oke saya kosongkan lalu method dan saya berikan pause dan disini penutup form lalu saya kembali kesini dan disini saya memberikan oke nama titik 2 lalu disini input type type lalu name dan nama size mungkin 20 dan 20 dan disini br dan input dan input type submit 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 value kirim oke mungkin semacam ini dan saya simpan lalu disini jika yang tutorial terdahulu saya bisa memberikan ini include dan tanda semacam tanda semacam ini lalu saya memberikan form.php oke maka jika saya simpan maka saya mempunyai file dan jika saya reload disini oke saya sudah punya form disini dan jika saya tambahkan lagi saya copy lalu saya paste oke 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 dan jika saya reload lagi oke saya mempunyai 2 form disini ini saya tidak ingin saya tidak ingin hal seperti ini terjadi dan saya hanya menambahkan include once semacam ini dan sekarang jika saya simpan lalu saya reload disini ini masih akan tetap 2 tapi jika yang bawah saya berikan once juga apa yang terjadi saya hanya mempunyai 1 dan jika di atas sudah ada lalu disini saya tambahkan include once maka dia pun akan dituliskan satu semacam ini jadi fungsi include once itu dia akan mendeteksi jika jika sudah ada include yang masuk dan itu sama maka dia akan menampilkan satu saja akan sama jika saya ganti dengan require require dan disini juga saya ganti dengan require maka hasilnya akan sama jadi artinya once disitu fungsi ini mengecek dulu apa ada file yang sama yang dimasukkan disini jika iya maka fungsi yang selanjutnya fungsi yang berikutnya hanya akan menampilkan satu saja dari php yang dimasukkan di halaman ini oke sekian tutorial dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya salam selamat menikmati selamat menikmati terima kasih